Temukan sabu 1 kg dalam bungkusan paket rumah tangga di Pelabuhan Tanjung Emas Marang, Senin siang Direkturat Polde Jateng berhasil amankan penerima paket sabu di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dari hasil pengembangan, pelaku mengaku narkotika yang dikemas dalam paket tersebut berasal dari Malaysia. WF, umur 32 tahun, warga sambang Madura, Jawa Timur, Senin siang diamankan Direkturat Polde Jateng karena memiliki sabu seberat 1 kg. Penangkapan terhadap seorang ibu rumah tangga tersebut berawal adanya pengiriman alat rumah tangga dari SF warga Malaysia lewat paket ekspedisi di Pelabuhan Tanjung Emas Marang. Paket yang dikemas dalam mesin kipas angin tersebut berhasil diidentifikasi petugas PH Cukai saat melakukan pengecekan barang masuk dari Malaysia dan Taiwan. Adanya paket barang rumah tangga yang mencurigakan tersebut, petugas PH Cukai kemudian melakukan koordinasi dengan Direkturat Narkoba Polde Jateng untuk mengungkap isi paket yang ada dalam mesin kipas angin. Petugas yang mencurigai adanya narkoba di dalam mesin kipas angin, kemudian melakukan penelusuran terhadap pengiriman dan penerima barang. Untuk mengungkap jaringan narkoba internasional tersebut, Polde Jateng berkoordinasi dengan Polde Jawa Timur untuk mengamankan penerima paket yang berada di sampang Madura, Jawa Timur. Dari hasil profiling ditemukan adanya barang yang mencurigakan. Kemudian dari pihak PH Cukai bekerjasama dengan kami, langsung saya turun ke lapangan untuk melihat langsung dan mengecek apakah benar barang tersebut diduga narkotika jenis metamphetamin atau sabu. Setelah kita lakukan tes di lapangan, ditemukan bahwa benar barang tersebut adalah narkotika. Dari hasil pengembangan yang dilakukan petugas, SF yang diduga sebagai pemasok narkoba untuk wilayah Madura menjadi DPO Direkturat Narkoba Polde Jateng. Saat ini, ibu rumah tangga yang diduga beberapa kali menerima paket pengiriman akan dikenai jeratan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika tahun 2019 dengan ancaman hukuman seumur hidup.